Intro Tim DVI Ante Mortem berhasil mengidentifikasi semua jenazah korban erupsi Gunung Marapi yang ada di RSUD Ahmad Mohtar Bukit Tinggi, Rabu 6 Desember 2023. Berdasarkan data yang ada di papan pengumuman, terdapat tambahan 6 korban yang teridentifikasi pada hari ini. Sebelumnya, tim DVI telah mengidentifikasi 16 korban. 5 orang diantaranya teridentifikasi pada Senin 4 Desember 2023. Sementara 11 lagi teridentifikasi pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Sehingga total korban meninggal dunia yang telah teridentifikasi pihaknya berjumlah 22 orang. Sementara 11 Ada pun nama-nama korban yang baru teridentifikasi, Ialah Lenggo Baren 19 tahun berjenis kelamin perempuan asal Tapanuli Utara Dan Zikri Habibi 19 tahun berjenis kelamin laki-laki asal Padang Lalu Novita Intan 39 tahun berjenis kelamin perempuan asal Padang Liarni 22 tahun berjenis kelamin perempuan asal Jambi Dan Ilham Nanda Bintang 21 tahun berjenis kelamin laki-laki asal Pekanbaru Terakhir, Frankie Chandrakusuma 23 tahun berjenis kelamin laki-laki asal Solok Selatan Hingga saat ini tim DVI Ante Mortem Paldas Sumbar masih menunggu informasi terkait ada atau tidaknya korban tambahan dari tim yang berada di lapangan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia